Lur, 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 apa kabar lur, piekabari lur, lur, lur Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini masih bersama dengan dok kopior bonsai ya lur Kali ini kita mau perawatan bahan bonsai waru india ini ya lur Nah ini untuk batang pertama nanti rencananya yang ini Ini agar membengkak, ini nanti kita kasih kawat Jadi kita lilit-lilit pakai kawat ya lur Nah ini kawatnya lur, kita pakai kawat yang ukuran sedang aja Mampu ini karena untuk bahan bonsai waru ini Untuk batangnya di teku-tuku agak enak ya lur Oke lur, kita lakukan wiringnya ya lur Kita saksikan bersama-sama ya lur Oke lur, lur, sambil kita saksikan wiringnya sebelumnya buat temen-temenku semuanya Buat dulur-dulurku semuanya yang belum sakrek-sakrek Tolong dibantu untuk sakrek-sakreknya ya lur Agar channel dok kopior lebih maju dan lebih berkembang lagi lur Ini yang kita lakukan pengawatan saat ini adalah calon terusan ke atas ya lur Nah kemudian yang batang pertamanya ini kita lakukan pengawatan juga ini Kita lakukan pelan-pelan ya lur, lur Santai saja lur, sambil ngopi Seruput kopinya dulu lur Oke lur, lur Ini dulu untuk bahan bonsai waru indianya dapat dikasih dari teman Kemudian kita lakukan setek Kita sungkup Dan setelah subur Kita lakukan, sempat kita lakukan belah batang ya dulu lur Nah seperti itu belah batangnya dulu Kemudian setelah subur Kita lakukan ini pengawatan untuk yang pertama ya lur Nah ini karena terusan ke atasnya ini tegak lurus lur Jadi kelihatan kurang fleksibel ya lur Jadi ini mau kita lakukan penekuan Caranya gimana menekuk batang yang tegak lurus Caranya adalah seperti ini lur Kita lakukan geretan Bisa pakai cutter atau pakai gerigaji bisa Nah nanti kalau sudah Nah kita tekuk Gunanya agar ditekuknya mudah lur Jadi karena batangnya sudah agak terlalu gede Kalau langsung kita tekuk agak susah Jadi perlu kita kasih bantuan geretan ya lur Oke lur lur Kemudian kita kasih kawatnya yang agak gede ya lur Agar nanti nekuknya enak Kalau kawatnya kecil nekuknya agak susah ya lur Jadi kita pakai kawatnya yang ukurannya agak gede lur Nah kita tekuk biar enak lur Seperti ini ya lur kita tekuk pelan-pelan Oke lur lur ini ada perubahan ya lur Ternyata pakai kawat yang gede nekuknya agak susah lur Jadi kita rubah lagi pakai kawat yang kecil ya lur Gak apa-apa rubah-rubah Karena membuat bahan bonsai itu seni ya lur Seni itu gak harus pakai patoan yang pakem ya lur lur Oke lur lur Beginilah hasilnya daripada perawatan bahan bonsai warundia Dan tadi kita berbagi ilmu cara menekuk batang yang tegak lurus Karena batangnya sudah terlalu gede jadi susah untuk menekuk Jadi dengan cara kita kasih geretan Kemudian kita tekuk biar enak Oke lur semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Terima kasih